assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa di kesempatan hari ini benar-benar syukur kita sampaikan dan di kesempatan yang paling bahagia ini ya kita bertemu lagi dan mereview di kesempatan hari ini antara perjalanan dari Kasembon sampai menuju ke Pung Timur nah seperti apakah perjalanan hari ini kita terus bersama media jadimayo RT30 kesempatan hari ini lor oke pemirsa ini kita mulai berada di Tanjakan Barat Gudang ya rem pemirsa oke inilah jalan untuk menuju ke Gudang Garam nah ini pemirsa ini jalan juga lumayan dan Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa merapat pemirsa ya walaupun tau ini cuaca cukup mendukung tapi jalan juga tidak begitu bersahat pemirsa makanya harus berhati-hati kalau anda melintas di areal ini pemirsa oke ini kita berada di pos pos ini untuk bayar atau tidak terserah penyelingan dan kita mulai masuk jembatan Gudang Garam pada kesempatan sore hari ini nah ini suasana sore hari anda dimanjakan oleh beberapa angkringan ya yang dikelola oleh desa setempat pemirsa dan kita melaju lagi ini kita sudah memasuki tanjakan arah selatan ini juga cukup jalannya lumayan berubang jadi harus berhati-hati kalau anda melintas disini pemirsa nah ini mengarah dari Kasembon nah di bawah sana itu terlihat desa Kasembon misalnya tepatnya desa melung oke pemirsa kita menuju ke atas lagi dan hati-hati kalau anda sore hari melintas disini karena jalannya inilah jalannya berlubang kalau tidak berhati-hati nanti kita bisa terperosok alias jatuh pemirsa oke kita coba naik lagi pemirsa jauh di depan sana di arah selatan kita dimanjakan oleh pemandangan alam pemirsa dan di suatu sana yang terlihat segerumbel awan ini berada di areal gunung kelut pemirsa oke ini suasana sore hari di ini kalau ini sudah masuk di areal kecamatan kepung karena ini berdekat di barat sungai pemirsa oke kita tengok suasana sore hari ini dan jalan cukup berlubang ya jadi kalau anda tidak berhati-hati nanti bisa terpleset dan bisa menyebur naikkan nah makanya para pemirsa semuanya harus ekstra hati-hati kalau melintas di areal sini dan masih dimanjakan oleh pemandangan alam yang indah sekali kesempatan sore hari ini di areal ini masuk daerah kepung ya kepung timur karena kita berada ke diri timur ini berpapasan langsung dengan kabupaten malang jadi ini jalur alternatif untuk menuju ke malang nah ini kita menuju ke kepung nah ini saya katakan bahwasannya ini adalah area pembatas antara punggung dua kabupaten yakni kabupaten kediri dan kabupaten malang oke pemirsa kita naik lagi ya kita manjak dan ekstra hati-hati karena jalan ini wadah padahal sendiri kalau siang hari kita dapat mulai tapi kalau malam kalau tidak hati-hati bisa nyungsep pemirsa bisa nyungsep lahan kiwotangan atau lahan kanan-kiri oke ini ada pagar kecil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan mohon maaf pemirsa ini jalannya tak bergurung jalan jadi mungkin pemandangan anda sangat terjanggu oke kita melasih lagi pemirsa ini kita sudah berada di desa jua misalnya desa jua desa berumbung ini ya mungkin desa berumbung desa jua pemirsa makanya ini kita berhati-hati pemirsa ini adalah akses menuju ke desa kepung ini jalannya jika masih berkelonjal di sore hari ini makanya kita ekstra hati-hati untuk melintas disini pemirsa ini masih terang karena masih mungkin mendekati makin pemirsa jadi ini kita berhati-hati kalau melintas disini di aset aset dua arah yakni menuju ke kepung pemirsa ini ya kita berada di area yang jua jadi kita berhati-hati inilah jalannya berlubang kalau tidak berhati bisa jatuh pemirsa jangan tetap hati-hati untuk rekan-rekan yang mau menuju ke sini dapat melihat sendiri jalannya cukup berlubang dan ini kita sudah berada di jalan yang lumayan enak nah depan sana sudah terlihat yakni kita ini masih berjadi dusun juga jadi kita harus berhati-hati berhati-hati ini dapat berhati-hati ini jalannya cukup berlubang pemirsa kalau tidak berhati-hati kita bisa terjatuh bisa tergelincir makanya tetap berhati-hati kalau melingkas di sini tentunya masih bersama media jajum meliok R-30 kesempatan hari ini kita mereview perjalanan dari arah kasemban menuju ke kepong oke pemirsa di depan sana ini kita sudah berada di simpang 3 pasar njuah makanya ini terlihat para penjual sudah mulai menjelaskan bagiannya oke di depan sana ini terminal njuah di jembatan njuah dan ini jembatan njuah oke kita menuju arah kanan ini arah kanan kita menuju ke desa kepong nah ini kita masuk berada di terminal njuah kita menuju ke barat ini dapat kalian lihat ini jadwal lumayan cukup bergelembang makanya kita berhati untuk melintas di sini di area njuah di kesempatan hari ini jangan lupa untuk dukung terjalan kami media jajum namanya RT30 dengan cara like komen dan subscribe karena anda dengan subscribe kami anda akan mendapatkan video terbaru dari kami oke kita masih menuju ini tempat di desa puncing ini sudah masih berhenti ya karena sebentar lagi di depan sana kita akan ketemu dengan patung ringgeng nah ini pemerintah patung ringgeng yang nampak di depan kita nah itu patung ringgeng seperti apakah di sore hari kita coba tengok pemerintah ya coba tengok ini patung ringgeng ini mengarah antara desa doa kepung dan masuk karam soo dan siman makanya kita ini akan mengembar untuk mengembar desa kepung tetap semangat dan inilah patung ringgeng yang menjadi ikon desa siman makanya kita harus melintas disini eman eman dan tetap semangat bersama media jadim rt30 jangan lupa kita masih menuju kebarat pemerintah dan sebentar lagi kita berada di pasar sende kita masih di area desa peluncing pemerintah ini kita menuju kebarat untuk menuju desa kepung pemerintah nah di depan sana ini sudah terlihat pemerintah ya sudah terlihat ini pasar malam atau pasar sore yang ada di dusun sende desa sukabumi kejamatan kebun 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 oke kita terus melaju misalnya dengar mahasis mayat bersama media jadim rt30 oke pemirsa kesempatan hari ini tampaknya nah ini udah nampak di depan sana ini pasar malam nah ini di jembatan sukabumi jembatan sore hari ini depan soalnya ini terlihat sekali pemirsa ya ini garuda ya yang udah di sende depan ini pemirsa pasar mam atau pasar jajakan oke pemirsa akhirnya sampai disini perjalanan kita jangan lupa konser kami media jatuh rt30 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mersi 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 Terima kasih telah menonton